Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pemanggu mata kuliah mikrotensik di semester 6 Istiahat dan kamar Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh dalon pendidik karena mata kuliah ini akan menentukan apakah mahasiswa tersebut sudah bisa memprogramkan PPL di semester 7 atau tidak syarat untuk bisa mengambil PPL di semester 7 adalah sudah lulus mata kuliah mikrotensik di semester 6 jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting yang harus disurusi oleh mahasiswa karena keberhasilan mata kuliah ini akan menentukan keberhasilan mahasiswa di program PPL di lapangan untuk itu saya mengharapkan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini dengan baik menjalankan tahap-tahapan perkuliahan ini dengan baik karena kita akan mengadakan pertemuan perkuliah ini sebanyak 16 kali dengan pembagian ada teori dan ada praktek di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 kita akan membahas terkait dengan apa itu mikrotensik tahap-tahapan mikrotensik tujuan diadakannya mikrotensik dan lain sebagainya dan tentunya disini juga nanti kita akan membahas kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru ada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru di saat dia mengajar jadi di mata kuliah ini kita akan bahas secara teori dan nanti di pertemuan ke-9 sampai ke-16 mahasiswa akan langsung mempraktikan kemampuan dasar yang sudah dibahas secara teori jadi saya mengharapkan kepada semua mahasiswa semester 6 PGMI STI Darukamali Inwi Kembangkerang untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan sesungguh-sungguhnya dan mengerjakan segala tugas-tugas yang akan ada di mata kuliah ini dalam perkuliahan mikrotensik di tahun ini dimana kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 maka metode kita adalah blended learning 50% materinya di model learning nanti 50% tetap buka tentunya kita menggunakan protokol kesehatan selanjutnya di mata kuliah mikrotensik ini juga akan ada tugas akan ada diskusi dan lain sebagainya seperti mata kuliah mata kuliah lainnya dan yang paling penting adalah keterampilan mahasiswa mengajar itulah produk yang paling ditekankan di mata kuliah ini rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia semoga kita diberikan kesehatan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT baiklah kita mulai mikrotensik tajing merupakan pembelajaran kecil sesuai dengan namanya mikro kecil tajing pembelajaran pembelajaran skala kecil artinya pembelajaran ini adalah pembelajaran simulasi yang dibuat seolah-olah sebenarnya di kelas di siswa ini dilakukan di suatu perkuliahan mikrotensik kalau menurut beberapa ahli mikrotensik adalah pengajaran mikro yang dirumuskan sebagai pengajaran dalam skala kecil jadi untuk merancang keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan lama itu adalah definisi daripada mikrotensik tentunya mikrotensik ini memiliki tujuan tujuan dari mikrotensik ini adalah memberikan pengalaman mengajar yang nyata kepada mahasiswa atau calon guru dan sebagai wadah mengembangkan keterampilan mengajar yang dimilikinya jadi itu tujuan dari mikrotensik selanjutnya tujuan mikrotensik nanti silahkan dipelajari kemudian tahap-tahapan dalam melaksanakan mikrotensik juga nanti dipelajari silahkan para mahasiswa bisa mendownload materi yang ada di repository STI terukamal atau di perusahaan STI terukamal yang sudah disiapkan secara digital dan online silahkan nanti mahasiswa bisa mendownload selanjutnya kita memasuki sedikit terkait dengan keterampilan dasar mengajar guru apa itu keterampilan dasar mengajar guru kalau kita melihat judul keterampilan dasar keterampilan dasar mengajar guru jadi ada suatu skill ada suatu kemampuan secara praktik yang harus dimiliki oleh seorang guru dan itu adalah dasar dari bagaimana kita membuat suatu pembelajaran jadi keterampilan dasar mengajar guru tapi beberapa kali mendefinisikan keterampilan dasar mengajar guru adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa itu adalah definisi daripada keterampilan dasar mengajar guru jadi nanti akan dibahas keterampilan ini keterampilan itu dengan tujuan adalah memberi rangsangan dan motivasi kepada siswa kita akan bahas satu-satu secara garis besar sedangkan nanti mahasiswa bisa membaca selanjutnya di bahan ajar yang ada di repository dan di perpustakaan istriahidah rukaman yang pertama ada namanya keterampilan membuka pelajaran keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan urgent keterampilan yang dasar keterampilan yang penting karena keberhasilan keefektifan kemenarikan kemeriahan pembelajaran yang akan kita sajikan tergantung daripada keterampilan membuka pembelajaran karena di keterampilan ini guru akan mengaitkan pengalaman 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 sebelumnya yang memiliki oleh siswa sehingga akan bisa memahami pelajaran yang akan kita sampaikan jadi butuh satu skill atau keterampilan yang sangat baik dalam pembelajaran jadi disinilah kemampuan membuka harus dimiliki selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan keterampilan menjelaskan merupakan salah satu keterampilan yang juga sangat penting dalam suatu pembelajaran guru sebagai sarana mentransformasi ilmu dari gambar tulisan yang berada di buku untuk disampaikan ke mahasiswa atau disampaikan ke siswa dalam ucapan lisan itu butuh suatu teknik penjelasan yang bagus supaya bisa dicerna bisa dimengerti oleh siswanya jadi skill guru dalam menjelaskan itu adalah sangat nanti tinggal dipelajari selanjutnya ada namanya keterampilan mengadakan variasi keterampilan mengadakan variasi keterampilan ini juga sangat sangat dibutuhkan pembelajaran yang hanya menggunakan motodes monoton satu metode teknik tekniknya cuma satu monoton tidak ada variasi variasi kalau sudah menggunakan ceramah-ceramah dari awal sampai akhir tidak ada proses ini proses yang lain maka tidak ada variasi maka saya yakin pembelajaran akan garing tidak bermakna dan bisa jadi siswa akan kurang memahami materi yang kita sampaikan jadi butuh kreativitas seorang guru teknik seorang guru nalat seorang guru untuk bisa membuat satu variasi pengajaran yang bisa menarik minat siswa selanjutnya adalah keterampilan bertanya ini keterampilan ini juga sangat penting kenapa sangat penting di saat kita menjelaskan suatu pembelajaran atau materi tentunya kita bertujuan untuk materi yang kita sampaikan bisa direspon baik diterima baik oleh siswa caranya kita bertanya apa yang sudah kita jelaskan apakah bisa gonek apakah ada timbal balik antara seorang guru dengan siswa teknik bertanya juga sangat dibutuhkan jadi teknik bertanya juga sangat menentukan jadi seorang guru harus memiliki kemampuan teknik bertanya selanjutnya adalah kemampuan membimbing diskusi kelompok ini juga sangat penting tidak jarang hampir semua metode pembelajaran ada diskusi kelompok entah dia besar kelompoknya kecil akan ada diskusi kalau kita melihat metode base learning BBL BGB BGB inquiry hampir akan ada diskusi kelompok dan hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas jadi kemampuan seorang guru dalam membimbing mengarahkan diskusi sangatlah penting yang namanya mahasiswa yang namanya mahasiswa apalagi tingkat dasar maka fokus mereka akan pecah kalau tidak diarahkan sehingga kalau tidak diarahkan nanti tujuan daripada diskusi tidak akan tercapai jadi sangat dibutuhkan keterampilan dalam mengelola diskusi kelompok atau mengawasi diskusi kelompok oleh seorang selanjutnya adalah adet namanya keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini maksudnya apa kita di dalam suatu kelas kita mengajar siswa yang latar belakang kemampuan yang berbeda atau bahasanya ini siswanya heterogen bukan homogen ada yang diajar sekali paham ada yang harus dua kali dan juga bahkan ada yang harus berkali-kali supaya mereka paham nah inilah yang kadang sering dilupakan oleh seorang guru biasanya kita akan fokus dengan siswa yang lebih menonton yang lebih bisa komunikat kita lebih jalan kita kadang-kadang lupa dengan beberapa maswa yang diam di pojok dan lain sebagainya nah ini kemampuan ini yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru teknik dia harus bisa memberikan lebih perhatian lebih pengajaran lebih kelompok seorang kecil atau kelompok itu harus dimiliki selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas keterampilan ini adalah keterampilan yang bisa dikatakan sulit bisa sulit bisa mudah tidak jarang seorang guru atau pendidik tidak menguasai kelas banyak yang tidak menguasai kelas kalau kelas itu tidak dikuasai ibarat mobil kita akan menyetir mobil mobil belum kita kuasai maka mobil itu bisa dibayangkan ya analoginya seperti itu jadi suatu kelas itu harus benar-benar pengelolaan kelasnya benar-benar bagus kita harus bisa kelola emosi siswa bisa dikelola keadaan siswa bisa dikelola serana yang ada di kelas harus bisa dikelola karena akan berepek kepada pembelajaran kita contoh kalau kelasnya gaduh ribut kita memulai pembelajaran gimana maka tidak akan bisa maka harus kita kondusifkan dulu kelas pengelolaannya biar benar baru kita bisa memulaikan suatu pembelajaran selanjutnya ada namanya ketampilan memberi penguatan apa sih makna dari ketampilan memberi penguatan ini biasanya ketampilan di akhir-akhir pembelajaran oleh seorang guru kita sudah mengajar diskusi sudah pendapat siswa sudah semua sudah terkumpul maka guru harus tampil untuk memberi penguatan agar ilmu yang mereka terima lebih pas dan lebih benar yakin jadi butuh kemampuan dalam memberi penguatan selanjutnya ada namanya keterampilan menggunakan alat atau media ini juga sangat penting tidak sedikit seorang guru tidak bisa menggunakan komputer tidak bisa menggunakan LCD tapi masih ada tidak yang tidak bisa menggunakan spidol semoga tidak ada jadi seorang guru akan menggunakan media atau alat dalam menyampaikan suatu pelajaran apalagi lebih-lebih pelajaran yang materinya abstrak yang harus dikonkretkan maka butuh suatu media atau alat contohnya misalnya LCD kalau seorang guru tidak mampu menggunakan LCD ya bisa digayangkan jadi kemampuan menggunakan LCD sangat penting masa nanti yang ajar nanti panggil orang oke kan malu jadi kemampuan yang sederhana harus dibahas jadi bila perlu para mahasiswa ini semua bisa membuat media dan menggunakan dan bila perlu membuat dan menggunakan jadi kemampuan itu harus dimiliki selanjutnya adalah yang terakhir ada namanya keterampilan menutup pelajaran di keterampilan ini seorang guru harus memiliki kemampuan yang lebih di penutup pembelajaran seorang guru harus mampu meramu menyimpulkan materi yang mungkin berjelimet susah untuk bisa disimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang mudah diterima oleh siswa dan di tahap ini diketerampilan menutup pelajaran bagaimana seorang guru memberikan penasaran kepada siswa untuk pelajaran selanjutnya rekan-rekan mahasiswa semuanya menutup pendidikan guru madasa imbiah istiai berutama ini yang berbahagia demikian penjelasan umum singkat terkait dengan mata kuliah mikrotaging nanti untuk pendalamannya kita akan kuliah baik secara garing atau luring jadi negar-gar mahasiswa silakan bisa lebih aktif bisa mencari sumber-sumber lain di internet dan di media-media lainnya demikian jadi kurangnya saya memahas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati